Rizky Bilar sempat bilang mental terganggu, polisi. Kondisi saat pemeriksaan sehat, Rizky Bilar akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Sebelumnya ia mangkir pada panggilan pertama karena mengalami gangguan psikis. Namun berdasarkan keterangan AKP Nurmadewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dalam kondisi sehat saat menjalani pemeriksaan. Ia datang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan didampingi pengacara. Yang jelas, sebelum pemeriksaan, kami tanya kesehatan. Apakah dalam kondisi sehat, yang bersangkutan Rizky Bilar dalam keadaan sehat, kata AKP Nurmadewi di kantornya, Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 12 November tahun 2022. AKP Nurmadewi menerangkan, Rizky Bilar dicecar 38 pertanyaan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilakukan kepada Lesti Kejora. Hingga hampir 2 jam berlangsung, pemeriksaan kepada Rizky Bilar belum selesai. Sehingga polisi belum bisa menentukan statusnya apakah masih sebagai terlapor atau naik menjadi tersangka. Ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh penyidik. Jadi tunggu saja, terang AKP Nurmadewi. Pemeriksaan Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilaporkan sang istri, Lesti Kejora. Pelantun Kulepas dengan ikhlas ini mengaku mengalami KDRT dari Rizky Bilar pada tanggal 28 September tahun 2022. Ada dua kali kekerasan yang terjadi, pertama pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, Lesti Kejora ditarik tangannya hingga dibanting. Atas kejadian ini, ibu satu anak tersebut dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!